Sederalon tabrakan maut kembali terjadi di Biren, satu unit mobil truck box dengan satu becak barang mengangkut ikan dan satu sepeda motor lainnya penjual ikan. Musibah kecelakaan lalu lintas ini terjadi sekitar pukul 6.30 pada Kamis 10 Maret di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan di kawasan desa Cotufa, Gandapura, Biren. Dalam musibah ini seorang meninggal dunia dan satunya mengalami luka berat. Informasi yang diperoleh serambinus.com mobil truck box B9072CXT di Sopiri Dhani Mandraguna, 31 tahun, asal Deliserdang, Sumatera Utara, yang melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Satu becak mesin bermuatan tiga tong ikan BL5689NAE dikendarai Yusar, 58 tahun, warga pusung baru Los Mawai, datang dari arah Los Mawai menuju Biren. Satu sepeda motor lainnya tanpa nomor polisi, suprafit dengan penjual ikan keliling, dikendarai Saidi Ismail, 40 tahun, warga Gampung Matang Kumbang, Makmur, Biren. Saat itu mobil truck box melaju dari arah Banda Aceh ke Medan, setimbangnya di kawasan tersebut bertabrakan dengan becak barang bermuatan tiga ton ikan basah yang datang dari arah berlawanan. Becak tersebut sepertinya hendak melewati satu kendaraan, kemudian terjadi tabrakan. Setelah itu dari arah belakang juga melaju sepeda motor yang dikendarai Saidi Ismail, yang menabrak bagian belakang truk, sehingga mengakibatkan korban Saidi meninggal dunia di lokasi. Sedangkan Yusar mengalami luka berat, sementara sopir truck box selamat dari musibat tersebut. Korban meninggal dunia setelah dipuskesmas Gendapura dibawa pulang ke rumah duka. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV